Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, disini ada beberapa poin-poin yang akan saya bahas Yang pertama yaitu pengertian dari desain user interface atau UI beserta tujuannya Lalu yang kedua apa saja yang termaksud ke dalam user interface Yang ketiga ada prinsip desain user interface Lalu langkah-langkah membuat desain user interface Dan terakhir kesimpulan Baiklah, pengertian dan tujuan desain UI Desain UI adalah kepanjangan dari user interface Adalah desain antar muka yang berfokus pada keinginan suatu tampilan Misalnya dengan menentukan desain dari layout dan logo Melakukan pemilihan warna yang ketat dan melakukan hal-hal lainnya Yang dapat membuat tampilan website atau aplikasi menjadi semakin menarik Ada pun tujuan dari desain UI pada dasarnya Mempercantik tampilan dari situs atau aplikasi sehingga user tertarik untuk menggunakan situs atau aplikasi tersebut Apa saja yang termaksud ke dalam desain user interface Nah beberapa hal yang termaksud ke dalam user interface atau UI ialah perangkat input seperti keyboard, mouse, tipret, mikrofon, layar sentuh, pemindahan sidik jari, e-pan, serta kamera Dan perangkat output seperti monitor, spekler, dan printer Untuk membuat situs web atau aplikasi bagi pengguna Setiap pengembangan harus memprioritaskan tampilan UI Sebab hal ini berpengaruh dengan bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat tersebut Dalam penggunaan UI terbagi menjadi beberapa jenis Berikut tipe-tipe user interface Yang pertama ada antarmuka bahasa alami Lalu ada antarmuka tanya jawab Ada antarmuka pengguna grafis Antarmuka baris perintah Antarmuka berbasis menu Antarmuka berbasis formulir Antarmuka berbasis seluler Dan antarmuka pengguna suara Selanjutnya Prinsip dasar user interface Yang pertama ada perspektif user Prinsip pertama dari desain user interface adalah Agar desainer selalu memperhatikan prinsip pada user Lalu yang kedua ada inovasi yang penting Seperti hanya produk desain yang lain Perkembangan tren di dunia UI Desain selalu berputar Maka dari itu kemungkinan para desainer untuk selalu berinovasi tidak akan pernah habis Perkembangan teknologi telah menawarkan peluang baru untuk desain UI yang inovatif Selanjutnya Menciptakan produk yang jelas Prinsip dari user interface selanjutnya adalah untuk menciptakan produk yang jelas Jelas disini berarti mudah dimengerti cara penggunaannya oleh para customer Yang keempat ada mengerti nilai-nilai estetika dari desain Kualitas estetika dari produk merupakan suatu aspek yang cukup esensial Mengapa demikian? Karena produk yang digunakan setiap harinya dapat mengaruhi kepribadian dan kesejahteraan para pengguna Yang kelima yaitu ada desain yang konsisten dan familiar Prinsip selanjutnya untuk menciptakan desain user interface yang baik adalah untuk merancang desain yang konsisten dan familiar Yang terakhir yaitu elemen visual yang kuat Seorang UI designer adalah menciptakan rancangan yang kurang menonjol elemen visual Umumnya elemen visual dapat membantu pengguna untuk memahami urutan desain di layar dengan mudah Ini memungkinkan para pengguna untuk berpindah dengan lancar dari suatu elemen antar muka ke elemen lainnya Selanjutnya Disini ada langkah-langkah membuat desain user interface Yang pertama membuat UI sederhana Lalu gunakan elemen UI umum Perhatikan tata letak halaman Serta pilihlah warna yang sesuai Lalu desain yang konsisten Pilih jenis font yang tepat Dan mudah dan nyaman untuk dinavigasikan Yang terakhir sistem komunikasi otomatis Selanjutnya disini ada komponen pada UI Terdapat beberapa komponen dalam UI Yang berperan dalam mengarahkan perilaku dari user Dalam menggunakan aplikasi tersebut Yang pertama ada informasi arsitektur Informasi arsitektur adalah struktur dari segala bentuk informasi Yang ditampilkan kepada pengguna Sebelum membahas rancangan aplikasi Kita harus terlebih dahulu tahu apa yang dibutuhkan oleh user Nah pada informasi arsitektur ini Memuat hirarkik Atau metode pengorganisasian informasi secara hirarkik Ini menggunakan konsep teori psikologi Selanjutnya ada sekuensial Metode sekuensial ini Lebih menekankan pada proses breakdown setiap informasi Menjadi beberapa tahapan yang nantinya akan digunakan oleh user Lalu ada matris Metode matris ini banyak melimpahkan tanggung jawab kepada sisi pengguna Yang kedua ada fungsionalitas Fungsionalitas atau usability merupakan komponen penting dalam desain UI Ukuran dari fungsionalitas ini Di nilai dari seberapa mudah penggunaan dari aplikasi tersebut Selain itu ketetapan dan fitur yang mendukung bagi pengguna Merupakan hal yang penting bagi tampilan website atau mobile Selanjutnya Yang selanjutnya yaitu ada interaksi desain Pada interaksi desain ini Apabila dibuat tidak hanya untuk dipandang dan nikmati saja tampilannya Tetapi interaksi dari aplikasi tersebut juga sangat berpengaruh penting Interaksi juga didukung dengan desain yang baik pula Selanjutnya ada prototipe Setelah menyusun ketiga komponen di atas Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat sebuah prototipe Kasar berupa weak frame Output atau prototipe tersebut akan dijadikan layout Yang mana nantinya akan diserahkan kepada tim pengembang untuk proses pembuatan software Yang lain ada desain visual Setelah hasil weird frame tersebut telah dibuat Berulang bagi seorang visual designer Untuk membuat tampilan visual dari rancangan tersebut Dengan menambahkan dan perubahan pada warna, style, font, dan lain-lain Fungsinya supaya memberikan gambaran yang lebih jelas Mengenai desain awal dari aplikasi yang akan dibuat Yang lain yaitu kesimpulan UI atau User Interface adalah proses di mana menampilkan sebuah hasil dalam bentuk tampilan Yang dapat dilihat oleh pengguna atau user Terdapat 5 macam komponen dalam UI Yaitu informasi arsitektur, interaksi desain, fungsionalitas, prototipe, dan desain visual Di dalam pengembangan aplikasi mobile Sangat diperlukan desain dari UI Untuk meningkatkan kualitas Serta menggunakan pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Dari materi pada kesempatan kali ini Tentang UI Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!